bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah tetap bersama kami Evan understand alhamdulillah hari ini kita ada perbaikan bol juen ya bos ya bol juen punya aneh mobil taruna nah gimana cara memperbaiki bol juen taruna yang menyatu sama armnya gini bos ya sama sayapnya oke nah disini banyak sekali terjadi gini bos mengapa bol juen ini mempunyai sedikit kelemahan nah disini saya bukan minterin ya bos ya bukan karena sering kali setiap saya perbaikan untuk bol juen ini kenapa kok tidak bertahan lama walaupun bol juen itu baru ganti nah kayak ini contohnya bos ya ini sudah ganti baru nah sayang kotor masih ini bos kalau kita bersihkan ini masih baru dan saya tanyakan juga kepada orangnya ternyata bol juen ini sudah ganti belum satu bulan kenapa kok mudah kocak karena ini bos kita jelaskan secara satu persatu ya namun sebelumnya kita akan membuka untuk kelingannya nah kebetulan yang satu ini sudah kita buka bos ya untuk kelingannya memang untuk cara bukanya ini sangat sulit permasalahannya kita masih manual bos ya dengan membuka kelingan secara manual untuk mesinnya masih belum masih belum punya bos oke nah ini ya bos ya dan ini sering setiap saya perbaikan bol juen mungkin pernah saya jelaskan sebelumnya bos ya kalau bol juen yang sistemnya seperti ini dan stopper di dalamnya ini seperti ini ya nah seperti ini ada stoppernya itu agak agak lebar bos ya itu yang lebih bagus kita bikin sistem sambung bos ya kita sistem sambung jangan seperti ini karena untuk teflon yang sistem seperti ini ketika ada aus sedikit ya itu pasti akan kocak nah karena ini mungkin ada kocak sedikit dibiarkan bos ya akhirnya sampai teflonnya sampai rusak seperti ini ya nah dan coba kita buktikan juga untuk yang baru dan ini juga belum satu bulan bos ya dan tadi sebagian kita sudah bukanya bos ya ini sebagai pembuktian dan ini juga caranya untuk membuka telingan secara manual cukup alatnya seperti ini bos ya kita buka seperti ini pastikan cara bukanya ini harus selebar tipnya bos ya tip tutup tip penutupnya nah ini sistemnya bos ya ini yang terbaru apalagi ini untuk penekannya karet bos ya karet oke kita buka dulu seperti apa dalamnya nah ini sebenarnya sudah sistem tirus seperti ini bos ya nah ini sesim tirus ini ini yang terbaru bos ya sesim tirus dan kelemahannya ini kenapa kok mudah kocak karena ini bos penekannya ini dari karet ya ini kesalahannya ya bukan kesalahannya ini kelemahannya saya mengatakan kesalahan karena ini yang buat sudah profesor ya bos ya jadi saya tidak menyalahkan karena ini sudah hasil hitungan profesor gitu bos ya cuma ini saran semoga aja video ini ditonton sama pabrik ya nanti ketika perbaikan lagi atau cara memproduksinya usahakan jangan pakai karet bos ya pakai aja semua teflon teflon full kayak gitu bos ya ini kayak teflon full itu lebih bagus kalau karet seperti ini ketika karetnya sudah lemah untuk menekannya pasti sudah kocak bos ya nah contohnya ini bos ini sudah kocak seperti itu ya jadi gimana untuk kejelasannya nanti kita jelaskan dan kita bandingkan dengan yang baru bos ya kita sistem sambung nah bagaimana caranya untuk itu simak video ini sampai selesai oke oke kita lanjut bos ya alhamdulillah setelah kita poles dan kita sudah bubutkan untuk teflonnya bos ya nah disini bos ya yang ini kita sistem sambung nah oke dan yang satunya ini tetap bos ya karena ini teflonnya masih bagus cuma kita bikinkan yang awalnya tadi untuk penekannya ini dari karet sekarang kita tambah dengan teflon ya bos ya kita ganti dengan teflon nah ini maksud dan tujuan kami adalah untuk membuktikan jadi untuk membuktikan sistem kalau sistem tirus teflon yang sistem tirus sama dengan teflon yang sistem sambung seperti ini ini mana yang lebih kuat bos ya nah disini kita sudah kasih tanda bos oke nah disini sudah kasih tanda ya untuk bol juennya yang sebelah tanggal berapa ini tanggal 23 bulan 12 2001 yang L sebelah kiri ya bos ya atas nama Evan understail nah ini yang yang bol juen terbaru ya bos ya cuma sudah sistem tirus dan teflonnya masih bagus cuma disini saya ganti dengan sistem penekannya dari teflon yang awalnya jadi karet yang awalnya dari karet ini kita sistem teflon nah untuk yang kiri dan sebelah kanan juga sama bos ya ada namanya mungkin kelihatan masih kelihatan mas nah ini kelihatan 23 bulan 12 2001 R sebelah kanan bos ya Evan understail nah ini yang kita sistem sambung ini bos ya yang sistem sambung nah tujuannya ini ini ingin saya membuktikan mana sistem yang paling kuat sistem sungkup atau sistem sambung nah disini kenapa saya tulis tanggalnya juga atas nama Evan understail juga ini sebagai eksperimen kita juga ya bos ya karena ini mobilnya masuk masih dagangan atau ini jual-beli bos ya jual-beli mobil barangkali nanti mobil ini dimiliki salah satu temen kita mungkin membeli mobil ini dan ketika ada masalah pada buljuennya coba dilihat tanda disini bos ya ada namanya tanggal dan identitas bengkel yang memperbaiki bengkel kami ya bos ya nah oke karena ini kita sudah sistem teflon semuanya dengan dua sistem yaitu sistem sungkup dan sistem sambung karena ini sudah pada lengkap oke kita langsung ke proses pengelingannya oke lanjut kita langsung pres ya jangan lupa menambah kris atau stem pad ini yang sistem sungkup tadi bos ya selamat 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 Oke, kita tas langsung bos Alhamdulillah Tinggal Ini yang kita sistem Sambungan bos ya Kita masukkan Kasih tempat ya Semakin banyak semakin bagus bos Oke, kita kancing dulu Oke, setelah kita kancing seperti ini bos ya Lalu kita nanti sempurnakan untuk dikling Biar supaya lebih sempurna Oke, langsung kita proses untuk penelingannya bos Nah, seperti ini bos ya Alhamdulillah, lumayan baik Oke, langsung aja tes Oke, enak bos Ini yang tadi yang sistem sambungan bos ya Sistem sambungan Oke, langsung yang sistem Sungkuk tadi bos Selamat menikmati Oke, selamat menikmati Oke, selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah bos sudah selesai juga bos ya nah oke langsung kita juga tas bos oke enak bos ya ini sama bos ya nah Alhamdulillah sudah selesai dua-duanya sudah selesai bos ya nah ini jadi sekali lagi ya bos ya mohon maaf ya bos sampai kemeringkatan oke nah ini bos Alhamdulillah sudah selesai ya ya jadi nanti kita buktikan dan ini eksperimen kita bersama bos ya kita buktikan mana yang diantara dua sistem ini mana yang lebih kuat semoga video ini bisa ditonton oleh pabrik pembuat boljuan ini bos ya supaya di sistem seperti ini atau sambungan atau sungkup tetapi penekannya semua total teflon bos ya insyaallah nanti pembeli bisa lebih puas bos karena boljuan yang kita miliki itu lebih kuat oke seperti itu bos ya ini sedikit saran dari kami bukan karena sok minterin bukan bos ya mungkin sedikit tutorial ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan kami akhiri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati